Penggeledahan Ruang Wakil Ketua DPRD Bali, Jero Gede Komang Swastika, melibatkan puluhan petugas gabungan Polresta Denpasar dan Polda Bali. Penggeledahan dilakukan setelah polisi mendapatkan izin dari pihak DPRD Bali. Dalam penggeledahan yang berlangsung selama 30 menit, petugas tidak menemukan narkoba. Sementara Senin lalu, Dewi Ratna, istri pertama pelaku yang kabur dengan mobil dinas DPRD, akhirnya ditangkap. Sementara istri kedua pelaku yang positif narkoba masih berstatus taksi. Jadi penggeledahan istri yang tertangkap, ya memang waktu itu dia melarikan diri dengan menggunakan mobil sedan. Kebetulan mobil sedan itu merupakan mobil jabatan dari yang bersangkutan, yaitu Alpis. Nanti kalau memang mobil itu tidak ada sangkut paut dengan tindak pidana, ya jangan serahkan kepada dia. Sebelumnya rumah Jero Gede Komang Swastika di Gerabak Polisi 3 November lalu. Dari rumah pelaku di Jalan Pulau Batanta Denpasar, petugas temukan puluhan paket sabu, sebuah senjata api, dan tiga airsoft gun. Dari buku catatan yang disita, pelaku berjualan sabu dengan omset per bulan mencapai 200 juta rupiah. Dalam kasus ini, tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Dewi Ratna, istri pertama pelaku. Saat ini, sang wakil ketua DPRD masih buron. Terima kasih, ya.